Akhir liar kemarin, kondisi lalu lintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat cenderung lancar. Meskipun demikian, petugas dinas perhubungan DKI Jakarta dan polisi masih harus berjaga. Sementara itu, 9 dari 11 kendaraan yang terjaring razia sudah diambil pemiliknya di tempat penampungan. Petugas dinas perhubungan DKI Jakarta dan kepolisian masih berjaga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka memastikan tak ada lagi kendaraan yang diparkir sembarangan. Kondisi lalu lintas pun relatif lancar. Kemarin rame banget, tukang parkirnya nggak ada, yang ditilang banyak, cuman siangnya ada lagi. Hari ini nggak ada, mungkin masih pagi, nggak tahu nanti siang, mungkin rame lagi. Tapi setelah ada penderekan, ternyata itu lebih luas, lebih nyaman, dan kita jadi lebih leluasa juga untuk istilahnya lewat dari ujung sana ke ujung sini. Dalam operasi yang berlangsung Senin lalu, dishub menderek 11 mobil. Menilang 38 motor, serta mencabut pentil 104 mobil dan 58 sepeda motor. Pencabutan pentil dilakukan karena terbatasnya mobil derek otomatis yang hanya berjumlah 14 unit. Penertiban yang kita lakukan itu sifatnya adalah dua pola. Pertama, pada saat kendaraan mobil derek masih siap, maka kita akan derek mobil-mobil yang parkir liar tadi. Kemudian setelah mobil dereknya habis, maka kita akan melakukan cabut pentil, operasi cabut pentil terhadap kendaraan yang masih parkir. Sembilan dari sebelas kendaraan yang terjaring Razia Senin lalu sudah diambil pemiliknya. Alhasil, tak ada lagi kendaraan yang menginap di tempat penampungan kendaraan Sitaan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sisa dua kendaraan lagi berada di Tanah Merdeka, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi, sembilan sudah keluar begitu dikandangkan. Tinggal dua lagi. Nah, saya kira dua ini yang di Jakarta Utara, yang sampai saat ini mungkin dalam proses pembayaran. Berdasar pengamatan pakar tata kota, penertiban parkir liar ini jauh akan lebih maksimal jika dibarengi dengan pemberian sanksi terhadap oknum. Seperti juruparkir liar yang menyediakan lokasi parkir ilegal. Petugas-petugas parkir liar itu juga harus ditindak. Karena apa? Karena mereka melakukan kegiatan di lokasi yang diilegalkan. Udah jelas ada tanda di larangan parkir, mereka membuka ruang parkir. Nah, kita perlu mempidanakanlah mereka-mereka yang melakukan kegiatan ilegal. Selama ini yang dikena pidana adalah pemilik mobil. Sanksi derek bagi mobil parkir liar mulai diterapkan Senin 8 September. Operasi penertiban ini akan dilakukan setiap hari selama perda masih berlaku. Mobil yang diderek wajib membayar retribusi 500 ribu rupiah yang nilainya terakumulasi setiap hari. Retribusi ini berlaku sesuai perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. 150 personil di sub diterjunkan setiap hari di kawasan Tanah Abang, Stasiun Beos, Jatinegara, Marunda, serta Kalibata. Tim Liputan melaporkan untuk NET.